Intro Apa hukum skin care? Skin artinya kulit, skin. Care artinya peduli. Skin care peduli kepada kulit. Orang yang punya perhatian, sekarang bahasa kitanya perawatan. Maka dalam Islam kita disuruh untuk menjaga. Kulit ini adalah ciptaan Allah. Mesti kita jaga. Kenapa kamu jaga? Kenapa kamu pakai skin care? Kata suaminya marah. Ini untuk menjaga hatimu bang. Supaya jangan sampai berlabuh ke lain hati. Jadi kalau seorang istri merawat tubuhnya, merawat rambutnya, untuk suaminya, maka itu baik. Tapi sekarang banyak perempuan itu bersolek merawat dirinya bukan untuk suaminya, tapi untuk suami orang lain. Kalau di rumahnya sama di kantor beda. Kalau mau berangkat kerja, dia seperti bidadali turun dari langit. Tapi setelah pulang, seperti mak lampir. Dan ini tidak ada di Makassar. Ini ada di planet Mars. Di Makassar semuanya baik-baik, solihah-solihah. Jadi kalau ada suaminya, minta kepada istrinya. Isteriku, supaya aku betah di rumah, aku ingin rambutmu dibuat gerabang seperti sarang tawon. Aku ingin melihat kau putih, bersih seperti bidadali. Boleh apa tak boleh? Boleh. Selama tidak menggunakan barang-barang yang haram. Yang tidak boleh itu adalah Tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Bersolek-solek jahiliyah untuk orang lain. Saya disuruh almarhumah mak saya nganter undangan. Pergi kau nantar undangan ini ke sana. Ya lah mak, saya nantar undangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada ibu-ibu buka. Ini ada undangan kiriman dari mak saya. Terus saya pulang. Udah kau nantar undangan tadi? Udah mak. Ketemu sama ibu itu? Enggak. Enggak ada dia di rumah. Terus siapa? Enggak tahu ada perempuan buka pintu, saya titip sama dia. Ayah lah. Haa ada ibu itu tadi di rumah. Dia nantar undangan itu. Mak tahu dari mana? Dia bilang dia nerima. Katanya jumpa. Enggak. Iya jumpa. Enggak. Loh saya heran. Rupanya mukanya berubah. Ustaz juga berubah. Kemarin kami lihat waktu di Youtube beda. Sekarang lebih putih, lebih mudah. Itu bukan saya gak ada pakai perawatan. Itu memang handphonenya perlu diganti. Beda waktu Ustaz Soma cerama di masjid. Rauzatul Mufli'in. Di Rauzatul Mufli'in ini wajah saya cerah. Kenapa? Lampunya banyak. Kadang di beberapa masjid itu lampunya cuma tiga. Itu maka wajah saya nampak hitam. Rauzatul Mufli'in ini akan lampunya. Masya Allah. Menyala. Luar biasa. Berapalah iuran listrik masjid ini. Mudah-mudahan yang berwakaf terang-benerang kuburnya. Jadi, Hukum asal segala sesuatu bukan haram. Hukum asal skincare mubah boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau barangnya haram. Mohon maaf ya Bu. Ini ada produk skincare dari Jepang dan Korea. Ini sangat bisa memutihkan kulit. Belum dipakai, udah putih. Saking mahal ya. Baru disebut harganya, Ibu itu langsung pucat. Apa? Langsung putih. Dan ini terbuat dari lemak babi. Gak apa-apa. Babi, anjing gak apa-apa. Yang penting gak boleh. Haram. Walaupun tidak dimakan. Karena untuk kulit gak boleh. Tapi kalau dia bilang, Ini terbuat dari nabati tanam-tanaman. Boleh. Asalnya. Ada yang haram, asalnya alat. Tapi penggunaannya menjadi haram. Kenapa? Merubah ciptaan Allah. Itu tidak buat. La'anallah. Lima yang dilaknat Allah. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud r.a. La'anallahul washiman. Allah melaknat tukang buat tattoo. Wal-mutashmat. Minta buatkan tattoo. Wal-mutanam misad. Orang yang mencabut. Apa namanya ini? Hadis. Dicabut, digunting, dibakar. Bilang. Pas mau pergi undangan. Dibuang kiri. Dibuang kanan. Tengok di kaca. Macam hantu. Yes, dia pun takut. Is. Kawan sudah nelpon. Bola boleh. Kapan kita berangkat? Dia mau undangan. Aku sudah sampai di depan rumah. Bukan. Bagaimana dia? Untung ada spidol suang. Spidol. Langsung pakai. Spidol kiri. Spidol kanan. Dapak-pakak. Berangkat. Sampai di tempat undangan. Makanannya pedas. Cabinya banyak. Wah, panas. AC-nya mati. Meleleh. Rupanya pakai spidol whiteboard. Ambil tisu. Panas ya? Iya. Orang senyum. Dia pun senyum. Tahu udah berserak-serak. Boleh. Wal mutafal bijat. Mutafal bijat. Otak atik gigi. Gigi dipotong. Di macam-macam. Wah, ini tidak boleh. Dulu pakai kawat duri itu pagar. Sekarang gigi pakai kawat. Hari Senin hijau kawat. Hari Selasa merah. Hari Jumat. Pilih. Wal mughayrat. Merobah ciptaan Allah. Lil Kusni. Anak untuk mencantik-cantik. Kalau merobah dari yang tidak layak. Menjadi layak. Boleh. Na'udzubillah. Mohon maaf. Mohon maaf. Misalnya. Tumbuh gigi kurang layak. Sehingga kalau dia senyum. Tamu tiga minggu gak bisa tidur. Lalu kata dokter. Ini bisa dipakai. Merobah yang tidak normal. Menjadi normal. Yang tidak layak. Menjadi layak. Boleh. Tapi yang sudah layak. Di otak atik. Maka ini perlu. Kepanti jompo. Kepanti asuhan. Ketempat orang pakir miskin. Supaya duit yang mubazir ini dipakai untuk beli beras. Menyekolahkan anak yatim. Lebih bermanfaat lagi untuk umat. Mudah-mudahan kita tidak sibuk untuk sesuatu yang tidak penting. Kita memikirkan investasi akhirat. InsyaAllah. Amin. Menyekolahkan anak yatim. Menyekolahkan anak yatim. Menyekolahkan anak yatim.